Kota Bogor memiliki visi sebagai kota yang ramah keluarga dengan misi mewujudkan kota yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Untuk mewujudkan Kota Bogor sehat dan mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat, diterbitkan peraturan oleh Kota Bogor nomor 48 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat Kota Bogor. Dalam membudayakan masyarakat melakukan aktivitas fisik, Kota Bogor membangun berbagai infrastruktur penunjang seperti revitalisasi taman-taman kota, contohnya alun-alun Kota Bogor, membangun jalur pedestrian dan jalur sepeda di berbagai wilayah kota agar Kota Bogor menjadi ramah bagi perjalanan kaki dan juga mendeklarasikan sebagai city operandas kota para pelari. Juga mendorong budaya gizis seimbang melalui kampanye ISI Piringku, mendorong masyarakat untuk bisa terbiasa makan ikan. Kota Bogor juga melakukan berbagai macam kampanye, seperti kampanye untuk mendeteksi penyakit menular, deteksi kanker payudara, kanker leherahim, dan sebagainya, dan kami menyediakan layanan mobil curhat. Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Kunci dari KTR di Kota Bogor adalah kompeten politik, regulasi, dan implementasi yang tegas dan berkesinambungan, serta didukung oleh kolaborasi dan inovasi. Kota Bogor juga terus memperbaharui PERDA agar bisa beradaptasi bagi inovasi-inovasi yang berasal dari sektor-sektor perusahaan rokok, termasuk mulai juga melakukan riset, membangun kolaborasi bersama semua. Kota Bogor membangun kolaborasi dengan akademisi, masyarakat, dan media untuk melakukan sosialisasi yang terus-menerus, sidak tindak pidana ringan untuk langkah pendekaan hukum, dan melakukan evaluasi untuk selalu menganalisis apa yang belum dan apa yang kurang untuk akselerasi gerakan-gerakan ke depan. Kota Bogor juga membuka layanan bagi aduan, aspirasi, warga untuk bisa memberikan masukan. Kolaborasi dan jejaring dimaksimalkan tidak saja secara nasional, tetapi juga internasional, bersama-sama berbagai macam elemen untuk mengadakan berbagai kegiatan. Smoke free generation, commit to quit, pemusnahan barang-barang yang bertujuan untuk mengamanyakan rokok. It's not sprint, it's marathon. Perlu langkah yang konsisten, jangka panjang, perlu stamina, kesiapan fisik, agar kita semua bisa mengendalikan tembakau. Di Nukluari, Ngancik Nubihari, sejak Ayanak Samperenjaga. Yang kita nikmati hari ini adalah apa yang diiktiarkan pendahul kita, dan yang kita lakukan hari ini adalah untuk generasi masa depan. Kita siapkan generasi mendatang yang bebas dari asap tembakau. Terima kasih, selamat berjuang, selamat berkolaborasi.